Saya mau share dikit sama anda Sudah kurang lebih sekitar 8-9 bulan saya ngejalanin Kaki patah Hidup berharus bergantung sama orang lain Dan truly bergantung sama orang lain Karena mau kemana-mana tuh susah Jadi kalau misalnya saya mau pergi ke mall gitu ya Itu harus ada bu Reni yang bantu Nurunin kursi roda saya Masukin kursi roda saya ke mobil Dorong-dorong kursi roda saya gitu ya Itu cuma hal kecil Dan banyak hal-hal lain yang bener-bener saya bergantung banget Terutama kalau misalnya habis operasi Tidak bisa gerak Mau jalan pun susah Kayak sekarang misalnya saya mau pergi camping pun Mau pergi trekking Saya ngeliatin jalur saya harus dipapah Harus dipegangin Menurut saya penting bagi kita Untuk bisa punya pasangan yang memang cocok gitu loh Dan menurut saya salah satu yang paling tidak gampang itu adalah Mencari pasangan Kenapa sih seperti itu? Karena begini Ketika Sudah berumur lumayan gitu ya Umur saya sudah sekitar 40 tahun Saya Mulai sadar bahwa Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh teman-teman itu Kalau nggak masalah uangnya itu masalah keluarga gitu ya Sama pasangan Sama suami Sama istri Dan Saya sadar banget gitu ya Bahwa Uang itu bahkan efek samping doang Uang itu adalah Hasil dari kombinasi Pemikiran dan sikap dari dua orang Yaitu suami dan istri Jadi Kalau misalnya Suaminya mau maju Tapi istrinya nyeret ke belakang Itu susah banget untuk maju Susah banget Anda bakal serasa narik-narik tembok Dan Anda bakal merasa sendirian Pada akhirnya ketika Anda harus sudah merasa sendirian Nanti Akan muncul peluang untuk masuknya orang lain Kalau misalnya istrinya yang mau maju Suaminya yang diseret-seret Sudah pasti istrinya juga nggak mau Karena pada dasarnya suami itu harusnya Kan mimpin keluarga Pemimpin keluarga tau Tapi kalau yang pemimpin malah di belakang Yang harus diseret-seret Pasti istrinya sebel banget Nah Itu makanya penting bagi kita Untuk bisa mencari pasangan yang seimbang Pasangan yang bener-bener imbang Antara suami sama istri Antara cowok sama cewek Itu makanya Saya nggak setuju gitu ya Saya nggak setuju Kalau misalnya dibilang bahwa Udah nikah aja Biar nggak dosa Dihalalin aja Saya tepok jidat rasanya gitu loh Karena itu artinya cuma sekedar Ini mohon maaf gitu ya Pengen ML nggak pengen dosa gitu loh Ya tahan nafsu lah Gini loh Karena Ketika kita nyari pasangan gitu ya Ketika kita lagi nyari pacar Everything is beautiful Tapi salah satu yang paling penting bagi saya Adalah menurut saya Bagaimana kita bisa ngetes pasangan kita Pasangan kita nih Mau nggak diajak susah Bisa nggak diajak susah Ketika Saya partneran sama Bu Reni gitu ya Kami membangun hubungan sama-sama gitu ya Saya bilang sama Bu Reni Mau nggak Naik motor Hujanan-hujanan gitu ya Dia yang biasa naik mobil Disupirin Ternyata mau Seneng saya gitu ya Juga ketika lagi Saya baru dioperasi seperti ini Gitu ya Ini bisa kelihatan sifat manusia Apakah mau tetap stay Atau nggak gitu ya Nah Anda adalah manusia tangguh Anda yang nonton ini Sudah pasti bukan orang biasa Gitu ya Anda yang nonton ini adalah Orang yang memang tangguh Anda memang pejuang Anda orang yang pengen Jadi jauh lebih baik Penting banget sekali lagi Ini kan saya bilang penting Sudah nggak tau berapa kali Gitu ya Untuk dapat pasangan Yang seimbang sama Anda Karena kalau misalnya Nggak seimbang Susah gitu ya Jadi Punya pasangan yang Bener-bener sama-sama Saling mendukung Seperti misalnya Barack Obama Dan Michelle Obama Gitu ya Mereka adalah pasangan Yang sama-sama hebat Pasangan yang memang Sama-sama kuat Yang sama-sama Mau saling mendukung Sama-sama saling macu Dan ketika Anda dapat Pasangan yang seperti itu Bakal jauh lebih bagus gitu ya Ketika saya melihat Orang kaya di Indonesia Juragan dari Malang Kalau Anda tahu ya Sudah punya pesawat pribadi sendiri Ini pasangan suami istri Memang luar biasa gitu ya Istrinya luar biasa Suaminya luar biasa Sama-sama pekerja keras Sama-sama cerdas gitu ya Sama-sama komit satu sama lain Sama-sama tukang tempur Dua-duanya Karena Di saat kita lagi jalan kayak gini gitu ya Perjalanan untuk menuju sukses itu Bukan Bukan seperti itu Perjalanan sukses itu Burak jatuh Nanti naik sedikit Burak jatuh lagi Naik sedikit Burak jatuh lagi Banyak jatuhnya Baru nanti Burak Mungkin jatuhnya itu lama Terus-menerus Dan nampaknya Nggak naik-naik Malah tambah turun Baru nanti pelan-pelan Baru bisa naik Naik-naik Naik-naik dan naik Kalau misalnya gitu ya Anda punya pasangan Mau yang enaknya aja ya Susah Anda mesti punya pasangan Yang mau jatuh Bangun Jatuh Bangun Jatuh Bangun sama Anda Yang mau terus-menerus Jatuh Bangun sama Anda Yang mau terus kompak Sama Anda Nggak saling nyalahin Nggak saling nyalahin Aduh kok kita susah Kayak gini sih Udah lah Kita balik aja Kita gini aja Jangan cari pasangan Seperti itu Jangan cari pasangan Yang mau enak aja Jangan cari pasangan Yang mau nyerah Cari pasangan Yang bener-bener Mau dampingin Anda Ketika mau jatuh Dia bilang Nggak apa-apa Kita doa ya Kita sabar ya Kita ikhlas ya Pasti kita bakal maju Habis ini Pasti terang gitu ya Ketika Anda jatuh Dia kasih semangat Ketika dia jatuh Anda kasih semangat gitu ya Nah cari pasangan Yang memang energinya Seimbang sama Anda Dan Satu nih Yang penting Salah satu kesalahan juga Yang dibuat sama temen saya Yang saya coba lihat ya Ada beberapa temen saya adalah Kesalahan untuk menjadi satria Gitu ya Kita kadang-kadang Sang cowok gitu Kita kasian melihat Sang cewek ini Melihat nasibnya Kayaknya enggak enak gitu ya Dan kita pengen mengangkat dia Gitu ya Dan pada akhirnya Kita berusaha Mengangkat dia Untuk menjadi pasangan kita Nah tapi bedanya adalah Anda disini Mungkin pasangan Anda ada disini Dan itu tuh ketika jauh banget Seperti tuh Kasihan nanti Dia bakal terseret-seret Untuk ngikutin Langkah Anda Anda mau maju Dia nyeret Anda mau maju Dia nyeret Gitu loh Nah itu nanti bakal jadi Susah Jadi Anda boleh nyelamatin orang Gitu ya Tapi jangan dikawinin Kecuali kalau memang Dia sama-sama pejuang Sama Anda Gitu ya Dia memang sama-sama Tukang maju Sama Anda Gitu ya Tapi jangan nikahin korban Gitu ya Maksudnya jangan nikahin Ini ada korban Yang memang susah hidupnya Terus Anda pasang Anda nikahin Gitu ya Anda kasihan Gitu ya Jatuh cinta Gitu ya Nah jangan seperti itu Ini tips simple doang Tapi Saya yakin ya Tips ini akan sangat Bermanfaat bagi Anda Anda gak setuju Sama tips ini Coba kasih komentar Tulisin di bawah Kira-kira pendapat Anda Seperti apa Jadi kita diskusi di bawah Oke